selamat datang kembali di channel mengarah iti pada video kali ini kita akan membuat cara hapus data ma sil dengan php Oke sebelum kita membuat caranya jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengarah iti dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk tutorial tentang teknik informatika lainnya Oke langsung saja pada pertemuan sebelumnya kita sudah menampilkan data dari database MySQL juga tambah data dan ubah data Oke sebelum kita membuat cara hapus data dengan MySQL dengan php jangan lupa klik nyalakan sumnya lalu buka project yang kita buat pada video sebelumnya sehingga buka database nya yaitu tp-maishwa lalu buka juga folder tempat menyimpan codingnya yaitu di htdoc lalu kalian buka index.php lalu kita copy saja kode tombol ubah di bawahnya dibawahnya kita ganti ubah data menjadi hapus data yang lainnya tersama name variable untuk name ini diambil dari nilai database name penulisan besar-kecil huruf harus sama hapus kita tambahkan pemisah lalu kita simpan kita refresh pada web browser maka akan muncul tombol hapus untuk menghapus data di database MySQL Oke kita buat file baru php sebelum lanjut kita simpan di folder mahasiswa di htdocsum kita beri nama hapus data.php simpan lalu pertama kita includekan koneksi agar kita tidak membuat koneksi lagi lalu kita buat variable name sama dengan variable underscore gate name name ini didapat dari index.php dari variable name ini berulisannya huruf kecil semua lalu langsung saja kita buat kode untuk hapus datanya kita pakai disini variable hapus sama dengan mysql query muka kurung tutup kurung variable koneksi koma nah variable koneksi ini didapat dari koneksi.php nah ini variable koneksi untuk menyambungkan PHP dengan database MySQL lalu kita buat kodenya delete form lalu untuk nama tabelnya harus sama dengan tabel yang kita buat disini tp mahasiswa tulisannya kecil semua lalu kita tambahkan kondisi where name sama dengan variable name jadi akan menghapus data mahasiswa ketika name nya kita pilih nah kita copy saja untuk kondisi berhasil tidaknya dari update data.php yang kita buat pada pertemuan sebelumnya disini ubahnya kita ganti hapus disini refresh index.php adalah waktu untuk menampilkan index.php dalam satuan second disini saya pakai 0 agar data index.php langsung tampil disini kalian bisa rubah 5 artinya 5 second 2 3 artinya 3 second atau 3 detik kita simpan lalu kita refresh pada web browser kita coba hapus data nah maka akan muncul pesan data berhasil dihapus maka datanya akan dihapus nah datanya sudah terhapus tinggal 1 data oke sekian tutorial cara hapus data pisma SQL dengan PHP jangan lupa untuk terus mengikuti channel mengharap ID untuk tutorial lainnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati